Intro Halo teman-teman, so ya di video ke kita kali ini Akhirnya gue berhasil ngedapetin juga Asta ya Setelah tadi kalo gak salah Sebenernya gue males gitu kan sama Asta kan Soalnya kayak biasa aja gitu gue diliat orang Tapi pas dia muncul di gold banner gitu kan Gue langsung mikir, ah yaudah lah ya sekalian aja gitu kan Gue ambil aja gitu, kita ngabisin 3000 langsung dapet temen-temen ya Gue langsung dapet, gue bisa evolve langsung nih ya Demon, apa sih namanya, anti-magician demon gitu kan Let's go kita upgrade, waduh Asta B5 Kita ngeliat kayak gimana temen-temennya Walaupun gue udah tau dan gue yakin kebanyakan kalian udah tau Ya sudahlah ya, gue yakin juga pasti ada yang belum tau juga gitu kan Asta B5, akhirnya jadi kosong gitu tempat gue anjir Bahkan banyak tempat banget gak sih Soalnya Asta tuh dia sedikit ribet temen-temen Kalian harus mumpulin sampe 23 Asta kalo gak salah Ya banyak banget kan Banyak banget, karena dia gak ada B4nya Jadi kalian mesti bener-bener F of D dari B3 Langsung ke B5 Itu sama kayak si Guts yang kemarin sih Berserk juga ya, berserk juga main kayak gitu kan Si Asta juga mirip, cuman dia Asta lebih banyak aja Makannya sampe 23 gitu kan Jadi ya cukup ngabisin banyak gem sih Makanya gem gue abis nih mana Tasnya udah abis lagi anjir Tas gue udah abis, imagine gak sih Deal damage-nya udah komplit anjir Gue gak bisa farming, imagine Me too sih, bedul juga anjir Yaudah lah, oke temen-temen kita akan Eh bentar-bentar, sebentar gitu Apa, kita lihat dulu Kita lihat dulu Dia level 1, by the way gue gak naikin ya Dia level 1, mana Asta kita lihat Asta, Asta, where are you? Oh ini dia Oke, damage-nya 150 Not bad Gak akan gue pasangin fire op Karena damage-nya cuman 150 gitu ya Naikin paling cuman 300 gitu Kayaknya gak worth it ya Mendingan gue pakein blue mungkin Ya, gue coba pakein blue op deh Coba ya temen-temen ya Tapi, ntar gak keliatan range-nya berapa Yaudah jangan deh Gak usah pake deh Udah lah Kasih Conan-nya Conan Conan, nih Merah gue kasih ke Conan Eh sorry, fire rage gue kasih ke Conan Blue eye-nya gue kasih ke Conan Oke, let's go Oh iya Merlin, bawa Merlin, bawa Merlin Yes, yes I'm gonna bring Merlin too, don't worry Kamu nanti dulu ya super god Goku ya Aku bawa Merlin dulu, oke Where's Merlin? Atau Shami yang mau Apa mau? Merlin, Shami Shami Merlin lah ya Oke, Shami Merlin, gue bawa Goku Coba tau kita kalah gitu kan Soalnya kita mau ke tempat story yang lumayan tinggi Ini tempatnya si Bedul nih anjir Oke, let's go yuk Kita langsung aja ke tempat story ya temen-temen Nanti gue akan lanjut lagi ke kalian Kalau gue udah jadi si mama Eh bukan mama sih Saber wangi-wangi ya Oke Dadah Oke temen-temen ya Ini kita udah bulma gue udah Eh bulma lagi Gue keingetnya mama bulma gue dulu gitu kan Ini udah jadi Saber wangi-wangi kita udah jadi ya Saber wangi-wangi udah jadi Dan sekarang kita langsung bentar lagi Taruh bentar sabar Gue naikin dulu nih Satu kali lagi deh Satu kali lagi Kita naikin dulu Supaya enak gitu kan farmingnya Nah oke Langsung aja temen-temen Kita taruh astai By the way nih Kalau kalian liat ini di pundak gue Gila keren banget sih dia Pedangnya tuh kayak Beraura-aura guts gitu anjir Ya gak sih Kita taruh aja disini ya Oh AOI kah? Alright Alright Kita taruh disini aja temen-temen Alright Dan efek Oke Efeknya udah nyala ya Jangan bacot kalian Oke Udah nyala efeknya kayak gitu doang Dan dia awal-awal udah AOI Gila ini gue demen sih Awal-awal AOI Dan damage-nya pun not bad 150 Gak-gak Jelek sih Burik 150 damage sekarang udah burik Temen-temen ya Oke kita langsung aja upgrade pertama Dia tambah 300 damage Harganya 750 Not bad Gak mahal bang Mahal lumayan sih Lumayan mahal Cuman Untuk ukuran sekarang Karena udah ada saber Jadi gak begitu mahal temen-temen Kita upgrade aja oke 750 By the way ini saber gue naikin dulu Karena gue butuh duit gitu kan Ini map lo main susah Gue harus farming moment Sabar Gue farmingin Saber dulu ya Oke Oke Ini Asta udah 450 temen-temen ya Baru upgrade yang pertama Kita langsung aja upgrade kedua Harganya 1500 Mulai mahal ya Mulai mahal Dan dia nambah 750 damage ya Not bad not bad Damagenya udah seribuan lah AOI loh dia Seribuan AOI Not bad sih Kalau menurut gue ya Not bad untuk Untuk story awal-awal Untuk story awal-awal ya Oke Wait gue naikin saber lagi Gue naikin saber dulu Naikin seba 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 Oke Satu kali lagi seba Satu kali lagi Give me money ya Seba wangi-wangi gitu kan Give me wangi Satu kali lagi nih Gue taruh lagi sebanya temen-temen ya Seba harus wangi-wangi gitu kan Oke Kita langsung aja upgrade ketiga Oh oke Ini upgrade ketiga Udah langsung 2000 pak Nambah dbsnya Oke Level 1 loh Nambah 2750 Dan nambah 10 range ya Dan jadi demon tornado Apa nih demon tornado Apakah berubah skillnya By the way nih Yang awal-awal tadi kayak gitu ya Animasinya nih Kayak dia Ya kayak gitu Kayak kuek tapi hitam Kita langsung aja upgrade Jadi demon tornado kayak gimana oke Oke Demon tornado dan Oke Bentar Coba gue naikin grafiknya Kalau mentok Apakah jadi bagus banget Duh sorry Gak sepatah-patah Oh iya jadi bagus ya Wih kece sih Grafiknya kece sih temen-temen Efeknya kece sih gue suka Tapi dia jadi con-EO Ih coy Oke Jadi con-EO Tapi damagenya sih Ya 3000 Not bad lah ya 3000 It's not that bad men Kalau menurut gue ya Not that bad gitu kan Oke langsung aja kita upgrade aja temen-temen Upgrade yang keempat berarti sekarang ya Dia nambah 4000 damage Dan nambah 8 range lagi ya Harganya 2000 Hmm Soso lah ya Dibilang mahal banget juga Enggak gitu kan totalnya Oke ini upgrade terakhir ya Ya upgrade terakhir oke Upgrade terakhir 2000 lagi Jadi mungkin harganya sekitar Berapa tadi tuh Ya kalian hitung sendiri lah Kalau gue ngitung sih sekitar 8 ribuan ya 8 sampai 10 ribu lah Gak nyampe 10 ribu sih kayaknya sih Oke Ntar kita coba hitung lagi deh Oke Untuk animasi gak ada yang berubah temen-temen ya Ini berarti animasi paling terakhirnya ya Itu yang demon tornado ini ya Tapi not bad sih Animasi gue suka sih Dan damage-nya pun Hmm 7900 tambah Tambah 5000 lagi nanti jadi Berapa 13 ribuan lah ya Ya Gak nyampe bahkan Oke Kita upgrade aja terakhir Oke Cuman 12900 Ini level 1 by the way ya Kalau level 80 Prediksi gue mungkin sekitar 20 Mungkin 21 22 Mungkin temen-temen ya Sekitar segitu mungkin ya Tapi not bad sih Cuman yang sayangnya itu Dia Evolve-nya mah rada ribet ya Pertama evolve-nya rada ribet Walaupun bahan-bahannya sebenernya gampang gitu kan Cuman Gue sayang banget sih Coba aja kalau si Asta ini Dia jadi AOE ya Kalau dia jadi AOE ini bagus Bisa nyayangin Jusuke coy Cuman sayangnya dia Con AOE Kayaknya gitu doang sih Oke Coba kita taruh On win dong On win moment Minute on win moment Eh gak usah deh gue aja deh On win gue aja deh Gue taruh sini Cuman 3 kali doang kok Cuman 3 kali kok Satu Merlinnya Merlin Merlin Siapin Merlin ya Eh badulah tadi range narkinya berapa Range narkinya 51 Not bad sih Cuman Kalau gue liat liat ya Mirip ini gak sih Mirip Escanor anjir Kita liat dulu Iya sih mirip Escanor sih Kalau diliat liat ya Sama kayak Minato juga Cuman Minato kan lebih kecil kan Ini mirip Ya ini lebih ke arah Escanor sih Lebih bener-bener mirip Escanor Range nya juga gak begitu jauh sama Escanor Damage nya juga gak begitu jauh Cuman Escanor emang Dia bisa di Ini sih Dia bisa naik terus gitu kan Oke oke Not bad gitu ya 12.000 Kita coba aja temen-temen ya Kita coba Full On Wind Stuck Temen-temen ya Aduh nge-lag pak Nge-lag nya ngesen banget Shinzo cepat Cepat Shinzo Shinzo Wah dajul nge-lag nya Shinzo Oke langsung aja kita liat 3 stack Berapa damage nya temen-temen ya 38.000 Not bad sih Not bad temen-temen ya Cuman ya Kalo dibandingin sama Conan ya Jauh gitu kan Jauh Ya Ini buat Story awal-awal Boleh lah ya Cuman Ngapain juga sih Conan aja mending ya Di gue udah gue tambahin Oke range nya jadi 68 Not bad ya Ini udah ditambahin Buff nya si Merlin juga Dia jadi 68 Ya ini lebih mirip Karah Escanor sih Cuman Masih banyak unit yang lebih bagus Daripada ini ya Daripada dia Yang susah nge-evolve Gue lebih menyayangkan kalian Ambil Conan aja sekalian Gitu kan Conan jauh lebih bagus Gitu kan Begitu siapa lagi yang bagus juga Jusuke jauh lebih bagus Sangs jauh lebih bagus Sangs emang susah sih Sangs susah dapetnya ya Cuman yang kayak dibandingin sama unit-unit sekarang Ya Could be good Bisa jadi bagus Bisa jadi gak juga Dan gue DC Dajjal Sumpah gue DC mulu Ini gue rekaman gagal mulu Temen-temen gara-gara DC Bodo amat Yang penting tadi udah kelar kan ya Damage nya sekitar Ya segitu lah ya Kalian misalnya tadi damage nya 38.000an itu level 1 Kalau level Anggaplah level 80 Mungkin bisa sampai 50 ya 51.000an mungkin lah ya Cuman tetep aja sih menurut gue 51.000an ya 51.000an itu banyak banget Tapi Conan menurut gue jauh lebih worth it sih Ya Conan masih jauh lebih worth it Kalian lihat nih Nih Conan udah mentok ya 19.000an damage nya temen-temen ya Range nya 100 Dan dia splash AOE Dan Circle AOE itu gede gitu kan Sedangkan Ini 12.000an gitu SPA nya 6.5an gitu kan Bahkan di bawah Di bawah Conan kayaknya Conan berapa? 6 ya Oh 7 Conan 7 Oke gak beda jauh Cuman 0.5an ya temen-temen Cuman Dari segi damage sama dari segi Circle AOE nya jelas lebih gede gitu kan Tapi Ya Kalau kalian mau koleksi Ya gak apa-apa sih Efeknya keren sih Gue akuinnya efeknya keren banget Kalian bisa lihat tuh Menyalah-nyalah gitu Dan Demon Tornado juga gigi banget Ini dajul DC Imagine gak sih? Yaudah lah ya Untung udah kelar loh Baru DC loh Coba di tengah-tengah DC Gak jadi lagi gue Bodo amat Tadi gue udah rekaman temen-temen Cuman DC kan Kesel gitu Jadi gue ngulang lagi Yaudah lah Kayaknya itu aja Untuk video kita kalian temen-temen Gila bentar banget Cuma 10 menit Gak apa-apa lah ya Kita review singkat aja si Asta Kalau menurut gue Kalian mau dapetin ya Silahkan Buat Ini aja sih Buat apa ya Buat koleksi aja Tapi temen-temen ya Kalau dibuat untuk story Masih banyak yang lebih bagus Conan lebih bagus gitu kan Dibuat untuk infinite Udah jelas Ini bukan unit buat infinite Gitu kan Gue gak ngerti unit buat apa ini Ya Udah evolve-nya susah Gitu kan Rada mengecewakan sih Rada mengecewakan Jujur aja Cuman ya Ya mungkin Nanti ada BNM-nya mungkin Ya mungkin ada BNM-nya Ini kan cuman setengah kan Nanti jadi ada Jadi full demon mungkin Astanya jadi demon gitu kan Jadi lebih GG mungkin Nah mungkin BNM-nya ada Lebih bagus temen-temen ya So ya Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Thank you buat bedul Walaupun Sorry dul Gue gak tau kalian berhasil Panggah nih gue keluar ya Sama si Xiaomi juga Thank you udah bantuin gue Like jika akan suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Subside jika kalian mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Star Platinum